Kalian lagi cari pasif income di kota Surabaya, berikut ini ada sebuah rumah kos aktif di area ngagel Surabaya, ukuran luas tanahnya 9x20, jalan di depan rumahnya ini bisa untuk 2 mobil, jadi ini berada di persimpangan seperti ini, rumah ini bangunan 2 lantai dan ada 10 plus 1 kamar tidur. Jadi ini lokasinya juga jalannya cukup lebar, pintu pagarnya menggunakan pagar geser sebelah kiri dan pagar kubu sebelah kanan, area kerbotnya cukup luas, bisa untuk tempat mobil, tapi sebagian bisa untuk area sepeda motornya juga, di sebelah kiri ini juga masih ada area teras depannya, jadi ini adalah pintu utamanya, tapi kita masuk melalui samping saja, kita lihat di sini, metran listriknya juga sudah terpisah seperti ini, ada metran induk dan ada metran yang berkamar seperti ini. Yang menarik, okupansinya selalu berada di atas 70% per bulannya, kita masuk ke dalam saja ya, jadi ini adalah bagian dalamnya, dengan bangunan 2 lantai seperti ini, menggunakan foib ke atas, kita lihat di sebelah bawah ini, di sebelah kanan, ini adalah area kamar tidur, salah satu contoh area kamar tidur kosnya, Jadi setiap area kamar tidur ini, sudah ada perabotannya seperti ini, dan dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dalam, ini menarik banget kan? Jadi area ngakli ini juga merupakan salah satu area favorit, karena di sekitarnya banyak kampus, dan juga area komersil, perkantoran, dan lain sebagainya Kita lanjutkan lagi ya, di bagian depan ini, di sebelah kiri kita mendapati area dapurnya, dan di sebelah kanan ini juga ada sebuah ruangan Ini bisa dijadikan untuk area kamar tidur juga, tapi yang menarik, selain dilengkapi dengan area kamar mandi dalam, ruangan yang ini memiliki akses dengan area yang ada di depannya Jadi ini bisa difungsikan untuk area kantornya, ini cukup luas di bagian depan ini, juga bisa dijadikan untuk hall, untuk pertemuan juga Menarik banget, jadi kalau kalian sedang mencari sebuah pasif income di kota Surabaya, rumah kos ini bisa kalian pertimbangkan Kita lanjutkan perjalanan kita ke atas ya teman-teman, kita akan lihat bagaimana layout lantai 2 Ini adalah layout lantai 2 nya, di bagian atas ini ada sekitar 6 kamar tidur, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Jadi 6 kamar tidur, dan semuanya dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dalam Ini adalah layout nya, jadi tidak bisa masuk ke dalam karena sedang dihuni Dan ada kamar mandi di bagian luarnya juga, di area lantai 2 Kalau kalian sedang mencari pasif income, buruan DM nya mumpung masih ada sebuah rumah kos aktif di area ngagel See you!